Video harimau Sumatera berkaki 3 yang kemarin saya upload ternyata cukup viral. Jadi, harimau ini bernama gadis. Dari namanya sudah cukup jelas ya jika harimau ini adalah harimau butina. Gadis merupakan harimau yang menjadi korban dari jerat pemburu liar dan diselamatkan pada tahun 2016 yang lalu. Akibat dari jerat tersebut, kaki depan sebelah kanan terpaksa diamputasi. Hal inilah yang membuat gadis menyimpan rasa trauma yang mendalam jika bertemu dengan manusia. Oh iya, bicara tentang jerat. Baru-baru ini, 3 ekor sekaligus harimau Sumatera mati di Aceh akibat jerat. Kembali ke si gadis, dengan kondisinya yang memprihatinkan, ternyata si gadis ini justru menjadi harapan baru bagi konservasi harimau yang populasinya cenderung menurun di alam liar. Gadis dirawat di Barumun Nagari, White Knife Sanctuary yang berada di Padang Lawas, Sumatera Utara. Kalian dapat berkunjung dan juga melihat harimau ini secara langsung di sana. Jika video ini ramai, nanti kita spill tempatnya. Di tempat ini, gadis tinggal bersama pasakannya Monang. Si Monang ini juga merupakan harimau jantan yang menjadi korban konflik dan diselamatkan dari desa Pamanangan, Kabupaten Simanungu pada tahun 2017 yang lalu. Dari hasil perkawinan antara gadis dan Mona, pada Desember tahun 2018 yang lalu, lahirlah 2 ekor bayi harimau Sumatera. Dan baru pada bulan Januari tahun 2020 ini, pasakannya ini kembali melahirkan 3 ekor bayi yang mengungil. Sehingga, secara total, si gadis ini telah melahirkan sebanyak 2 kali dengan jumlah anak sebanyak 5 ekor. Ya, ternyata, si gadis ini sudah tidak gadis lagi. Kira-kira, perlu ganti nama nggak ya? Akhir-akhir ini, interaksi manusia dan harimau liar terus meningkat. Hingga kerap menimbulkan kerugian berupa ternak bahkan korban jiwa. Tentu saja, nyawa satu orang manusia lebih berharga dari nyawa seribu ekor harimau. Namun, jangan sampai hal ini menjadi alasan ataupun menarang untuk membunuh harimau secara ilegal. Dan terakhir, jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk dibagikan dan ikuti channel ini. Dan salam, estari! Terima kasih telah menonton!